Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama pembantu challenge ini sudah memasuki gerbang tol pasuruan dengan tujuan malangnya kita akan keluar ke tol pakis ya Bagaimana kondisi jalan mulai dari gerbang tol pasuruan ke tol pakis yuk ikuti saya sudah memasuki gerbang tol pasuruan nah gerbang tol pasuruan siapkan kartu etol anda kalau belum kalau enggak cukup isi baru etol anda eh berhenti kemudian tempelkan kartu Oke kita langsung meluncur dan nanti akan keluar tol pakis oke guys ini ada dua jalan guys kalau anda melanjutkan perjalanan ke Progolinggo belok kiri ya Keluar Geradi Tongas Progolinggo kalau Bumbangil Surabaya Malang ambil jalur sebelah kanan oke kita ke TKB gerbang tol pakis pemandangannya guys bagus guys oke sobat ya anda bisa lihat sendiri pemandangan tol pasuruan pakis ini ya ya kita sudah menyatu ke jalan tol utama ya oke guys langsung ke TKB oke oke guys sebentar lagi akan melewati melewati tempat peristi di rahatan di jalan tol jadi balik anda yang lelah ngantuk ya jangan lanjutkan perjalanan anda ya ya anda istirahat dulu ini adalah kalau ambil jalan sebelah kiri adalah istirahat di jalan tol ya antara pasuruan di jalan tol rembang ya ini dia nah sampai sebelah kiri oke disitu ada tempat musola juga ada toilet juga ada kemudian Indomaret basmala atau malam mau ngopi banyak pilihannya disana mau makan ada nah itulah tadi guys gambaran di tempat persidatan oke kita lanjut perjalanannya sebentar lagi kita akan melewati keluar tol rembang industri ya bagi anda yang mau melanjutkan perjalanan kanan artinya mau kepir ya anda bisa lewat sebelah kiri anda kalau mau ke DPR juga ambil sebelah kiri maupun ke RSU Dimbangil ada juga ambil yang sebelah kiri ini guys di kawasan usir rembang atau keraton ya sebentar lagi kita akan melewati jalan tersebut ya itu adalah sepintas gambaran ya tujuan daripada keluar jalan tol rembang ini ya ini dia ini dia adalah besok rembang hati-hati guys oke ya kita akan lanjutkan perjalanan selanjutnya ya ya Oke guys, sebentar lagi akan melewati keluar tol Bangil atau Beji ya, kurang lebih 500 meter lagi. Ya kita masih di jalur utama ini, ini sebentar lagi Bangil, Beji, tetap di jalur sebelah kiri aja guys. Anda bisa ke kota Bangil atau ke Bandaan lewat Nom Tol, selanjutnya, nah ini dia, tetap ya ambil di jalan utama, kalau Anda mau ke kota Bangil, Beji, Anda ambil jalur yang kiri. Ya kemudian ini saya masih langsung ya, langsung lurus masuk ke jalan tol Malang-Surabaya. Malang-Surabaya guys, jadi masih belum ada jalan pisah ya, antara jalan menuju ke Malang maupun jalan menuju ke Surabaya. Ini masih di, masih di satu jalan, satu tujuan di Malang-Surabaya. Ini adalah tanda-tanda jalan ke Bandaan Malang atau Ngembol Surabaya. Ini guys, ya hati-hati, tetap diambil jalur sebelah kiri. Ya sebentar lagi, karena menuju ke Malang, ambil jalan sepulah kiri ya, melewati Bandaan. Jadi kalau Anda mau ke Taman Safari Malang, bisa melewat atau keluar tol Bandaan, kemudian menuju ke Taman Safari. Taman Safari, mohon maaf guys, ini dia Taman Safari, jalannya, jadi tetap keluar tol Bandaan. Sedangkan kalau untuk yang jalan sebelah kanan, menuju kembol dan Surabaya. Ini tetap ada rambut-rambut guys, pandang Taman Safari Malang. Ya hati-hati guys, ini ada jalan persimpangan, jadi ambil sebelah kiri, ya tetap ikuti rambut-rambut. Ya ini dia, saya sudah mau gabung lagi ini, jalan utama dari arah Surabaya ke Malang ini. Ini dia, sudah gabung lagi. Sekarang saya menuju ke keluar tol Bandaan, nanti akan Anda ketahui. Oke guys, sobat, oke kawan. Sekarang, kalau Anda mau ke Prigen, ke Taman Safari, ke Bandaan, nanti akan menuju ke luar tol Bandaan. Tetap terus ikuti rambut-rambut. Ini adalah situasi jalan keluar tol Bandaan. Ya kita trip panjang ya, mulai gerbang tol Pasurab sampai gerbang tol Pakis. Oke guys, Taman Safari, Prigen, atau mau ke Tretes, ambil jalan sebelah kiri. Selanjutnya saya akan ikuti jalan-jalan keluar tol Bandaan di Lawang, Malang. Ya ini dia, saya masih lurus nih. Lurus, untuk menuju ke Malang. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati tempat peristirahatan jadi kalau anda ngantuk isi keping ini setelah ini anda ambil jalur sebelah kiri ini adalah tempat peristirahatan tempat peristirahatan oke guys langsung ke TKP sentar lagi arah menuju ke jalan keluar Purwodati barangkali anda mau ke wisata ke kebun raya wisata ke tutur atau wisata ke pekti alam anda bisa keluar lewat tol Purwodati mungkin anda kalau mau ke Bromo juga bisa lewat langsung tosari tosari langsung Bromo langsung ke langsung ke nongkocacar atau kebutur kemudian anda ini dia Purwodati penanjakan Bromo kurang 500 meter lagi mau ke pekti alam lewat sebelah kiri mau ke kebun raya Purwodati ambil keluar Purwodati ini dia ini dia pintu keluar Purwodati ya selanjutnya untuk Lawang Singosari Malang masih lurus lurus sekali Oke Sobat sebentar lagi kurang satu kilo anda keluar Lawang ini bagi yang mau ke Pandara Abdurrahman Saleh tetap keluar tol Pakis ini adalah ke tujuh arah ke tujuh arah menuju keluar tol Lawang keluar tol Lawang mungkin mungkin anda mau ke Purwodati atau ke Purwodati lewat bawah bisa atau ke Malang lewat bawah ini dia ini dia keluar tol Lawang selanjutnya selanjutnya bagi yang mau ke Abdul Rahman Saleh tetap keluar tol Pakis Oke kita akan ke depan nanti adalah keluar tol Singosari ini ini adalah keluar tol Singosari Batu bisa anda lewat sana Singosari ini kemudian untuk yang ke Pakis masih lurus Pakis Oke guys nanti lagi ya kurang 500 meter ini sudah mau sampai Singosari ya Oke ini dia Singosari Pakis Malang kita lurus Oke Guys kita lurus saja kemudian kita akan keluar tol Pakis Oke lanjut menuju TKP Oke Guys Oke ini dia Malang Blitar itu masih kanannya Pakis Abdul Rahman Saleh sementara pagi saya akan mengikuti keluar tol Pakis untuk menuju ke Abdul Rahman Saleh Oke kurang 500 meter guys ini dia ambil sebelah kiri ya guys jangan lupa guys ketuju arahnya tetap kalau lurus adalah Malang Blitar Pagis ini adalah gerbang tol Pakis gerbang tol Pakis gerbang tol Pakis Malang menuju Abdul Rahman Saleh berlari Pakis 65 ribu Hai jadi mulai dari pasuruan sampai pakes adalah 65.000 guys Oke dari gerbang tol pakes untuk menuju ke Abdul Rahman Saraya Bandara di Rabu-Rabu ambil jalan sebelah kiri Oke aku jalan sebelah kiri